Kericuhan terjadi saat relokasi ratusan pedagang pasar tradisional Rengas Dengklok ke Bupaten Karawang, Jawa Barat. Bahkan pendemo melimpari Bupati Karawang yang berada di lokasi. Bupati Karawang Selika Nurahadiana bersama dengan rombongannya langsung lari menelamatkan diri dari lemparan batu dari warga yang menolak relokasi pasar. Masa yang terdiri dari pedagang dan kelompok organisasi masyarakat berupaya memblokada akses jalan menuju pasar Rengas Dengklok. Sebelumnya sodara peristiwa ini terjadi karena pemerintah Kabupaten Karawang berencana merelokasi pedagang di pasar Rengas Dengklok ke pasar proklamasi. Kendati mendapatkan penghadangan dan pelemparan, petugas berhasil menahan diri dan dapat meredam kericuhan dengan melakukan pendekatan. Sekda Karawang menyebut kericuhan yang terjadi diduga karena adanya provokator dan kelompok yang menundani aksi penolakan relokasi. Ayo, ayo! Kita akan sudah, kita sudah punya data, orang-orang yang berperan di sana, bermain di sana. Nanti akan ada koneknya ke siapa, siapa yang bermain, siapa yang memudali, siapa yang membayar, siapa yang menyuruh, siapa yang aktual intelektual yang sudah ada. Hari ini selesai kan Pak? Hari ini kita paling nonton. Mereka, biar saja lah, biar, biar, mereka kan merasa, oh bisa mukul, mundur aparat. Kita nggak akan perang, Pak. Kita nggak perang ya. Kita tidak akan perang dengan mereka, kita hanya menagih penghitung mereka. Ya? Terima kasih.